Hi guys, nama gue Sandi Hari ini gue bakal bahas tentang lampu menarik banget So ya, kita mulai aja Welcome to Beyond Aqualine Channel Oke, jadi bakal gue bahas lampu ini Ini Lampunya cakep banget, keren Modenya minimalis Seperti Spectra V1 Menyakkan gue pada Spectra V1 banget Karena setau gue ini tuh satu brand Spectra juga, Spectra Luminos gitu gue manggil ya Cakep banget, dan ini adeknya Spectra V2, jadi menurut gue ini Spectra V3 Jadi kalau misalnya lo beli, dapet apa aja So, kita akan bahas Gue udah ada barangnya disini Gue pindah dulu ke tripod, oke Kita buka Oke, jadi ini gue review seadanya aja ya Karena ya, gak ada tempat yang bagus-bagus banget So, cara bukanya gampang ya Jadi kalian buka tuh, bukainya dulu Jangan langsung ditarik ya Buka gini, ini ditarik Kembali dibuka Oke Setelah itu kalian buka Dalamnya akan ada Tada Gak ada lampunya Gak, gak Lampunya disini Ini lampunya Buka pelan-pelan Oke Jadi kalau kalian lihat disini ya LED-nya keliatan banget Ini LED-nya ada warna merah, hijau, ungu Biru muda, biru gelap, putih Dia ada 6 channel Warnanya Jadi nice banget Lalu apalagi yang kalian dapet Itu dapet Dia punya kabel untuk power-nya Power outlet-nya ya Terus juga kalian dapet Screw Gue tadi udah buka Ya kan, makanya ada yang udah terpasang kan Ini ada beberapa kayak menurut gue yang cadangan ya Jadi cuma cadangan doang Lalu juga ini ada untuk penguatnya ya Untuk menahan dia punya besi supaya semakin kenceng Dan bunyi toke Kita tunggu tokenya sebentar Oke, bunyi tokenya udah hilang Jadi lanjut Maaf ya Ini udah oke, udah nice Terus juga kalian akan mendapatkan Satu buah remote Remote-nya kayak remote DVD player Kayak jaman bahala punya Cuman Ya, nice sih Daripada gak dapet apa-apa kan Daripada cuma pencet-pencet di alatnya doang ya Jadi Better than nothing Dan selanjutnya Kalian mendapatkan Letter L seperti ini Ya Dia gak bisa ditambahin lagi Gak bisa naik atas lagi Jadi kalian cuma bisa Ngikutin dari setinggi ini Itu terus kalian bisa adjust Mau sependek apa lampunya Kayak gini paling pendek banget Dan gue gak tau siapa yang bakal pake Oke Dan ini adalah Paling maksimalnya Nanti bakal gue kasih liat meterannya ya Lalu yang bagian sini Itu adalah Untuk taruh lampunya Itu bisa di extend ya Dengan menggunakan besi yang ada disini Nah ntar ini tinggal dimasukin Tinggal dimasukin aja Kayak gini Masukin Nah ini udah Tinggal dipasang Oke Nah selain itu juga disini ada Beberapa titik Kelihatan ya Ada 1, 2, 3, 4 Oke Titik dua ini merupakan titik yang bakal ditempel ke sini Di dalam Jadi ini dua ini yang bakal ada di dalam sini Dan yang dua Jengkal ini yang sendiri-sendiri nih Itu adalah yang bakal nempel ke Bagian lampunya Sini Oke Bentar Gue bakal ambil meteran Buat nunjukin ke lo Ini berapa senti Wait Oke Jadi ini berapa senti Kita bakal lihat Gue juga penasaran Oke Jadi ini tingginya Itu sekitar 31 senti Paling maksimal Dan Berarti kalau misalkan ditaruh Di dalam ya Misalkan untuk ini segini Berarti dari kaca Itu cuma bisa naik Sekitar 26 senti Dan ini masih lebih tinggi daripada V2 Jadi kalau misalkan kalian pakai spektra V2 Pakai Yang V3 ini Atau kita bilang yang luminous ya Itu Lebih tinggi Lumayan Lumayan lebih tinggi Jadi nice banget Oke Langsung aja gue gak mau banyak bacot Kita langsung ngomong cara settingnya Jadi gue bakal tunjukin dulu cara settingnya Kalau kalian yang gak tahan Langsung lanjut aja Skip ke bagian yang Langsung ke hasilnya Oke Jadi ya Terserah whatever Gue bakal tulis time standnya di Deskripsi Oke So Kita mulai aja Sama persis ya ESC Oke Keliatan gak ya Tidak keliatan Jadi sama Dia pencetannya sama Sama V2 ya Ada ESC Ada oke Plus dan minus Oke Ini gue awasin dulu Karena udah ketinggalan zaman Oke Jadi Disini ada 4 tombol Sama Kalian pencet oke Cuma bedanya gini Beda gini Kalau misalkan di V2 Itu kan kalian Tahan ESC Untuk ke menu nya Kalau misalkan disini Kita tinggal pencet oke Ya Dia langsung keluar seperti ini Dan ini Kalian kalau misalkan Pencet plus Dia turun ke bawah Ya Dan kalau pencet minus Dia turun Naik ke atas Oke So Disini menurut gue yang Kalian cukup mainkan Hanya di bagian mode setting Tapi bakal gue bacain dulu Ada apa aja Yang pertama Ada current bright Jadi ada Warna lampunya apa aja Tinggal pencet oke Kelihatan tuh ABCDEF Ya Jadi ya Ini lampu bisa buat SPS Karena dia lampunya ada warna merah Ada warna kuningnya Ada warna Ungunya Ada warna biru muda Biru gelap Dan warna putih Ya Oke Dan ada warna hijau Disini Oke Lanjut Kita SC Ada power on off Yang menurut gue Kayaknya gak gitu Ada guna Tapi kalau misalkan Kalian mau off-in Sendiri Jadi bisa di off-in juga Jadi gak kayak V2 ya Yang gak bisa di off-in Bakal nyala terus Terus juga ada mode select Disini mode select Gue klik ada SPS Ada LPS Ada mix Fresh Self Self Def ini gue gak tau apaan Gue masih belum terlalu jelas Instant Ini instant Langsung nyala Jadi kalian gak perlu Kalau disini kan Kalau misalkan di V2 kan Kalau misalkan kita mau Bikin dia langsung nyala Itu gak bisa Ya kan Jadi kalau misalkan kalian Lagi gelap-gelap nih Datang tamu Kalian pilih yang instant Langsung terang sendiri Gitu Dan terang sekali Oke Back bro Back bro Oke gue pilih tadi LPS Sorry Maaf keterangannya ya Lanjut Jadi Ya mode selectnya ada itu Lalu ada mode setting Mode setting kita bakal bahas Karena banyak Lalu ada sistem Sistemnya ada untuk ngatur timenya Tahun Bulan Tanggal Jamnya ya Terus ada load default Ini menurut gue ini Balik ke mode pabrik Load default ini Terus juga ada temperatur Jadi kalian bisa lihat temperatur lampunya Ya Dalam keadaan fannya apa Off atau on Jadi kalau misalkan Tulisan fannya on Tapi ini gak nyala Fannya berarti Kalian punya alat Antara rusak Atau lagi error Oke Balik Kita ada apa lagi Ada standby time Jadi standby time ini Oke ada toke lagi Sebentar kita tunggu Ada toke Nah standby time ini Gue juga masih kurang jelas Standby time ini apa Cuman ya Ada standby time Untuk standby kali ya Nggak jelas juga Terus ada OLED brightness Ini bisa kita pilih Mau brightnessnya sampai keberapa Untuk bagian layar disini Jadi kalau misalkan kalian Gak suka ini ya Kelihatan terang gitu ya Tinggal turunin aja Terserah Oke Back Lalu ada version Ini bisa ketauan nih Version Ini berarti udah versi 2.0 Ini masih yang paling baru Belum tau bakal ada update-nya Kapan lagi Dan bagaimana cara update-nya Atau mungkin Lampu yang keluaran selanjutnya Bakal beda-beda ya kan Mungkin Oke Oke Kita back lagi Terus ada group Group ini Yang masternya Jadi ketika Lampu ini Misalkan mati lampu Atau apa Nah pas dia nyala lagi Dia bakal milih Group Masternya Yang bakal langsung Kepilih itu apa Kayak tadi Yang pertama itu kan Groupnya kan SPS LPS Mix Fresh Dan kawan-kawannya Jadi gue pilih ini nomor 2 Biar jadi masternya Kalo dia mati lampu Oke guys Jadi tadi pas pilihan group ini Ya Itu kalian bisa pilih Kan yang pertama atasnya Ya kan Lalu kalian bisa pilih Yang bawahnya juga Jadi dia ada master Ada Wait Sebentar Slave Dan RF off Ya Ini kalian bisa pilih Demo masternya Slavenya Jadi dia ini kayaknya bisa gabung dengan Lampu lainnya ya Jadi bisa ada lampu beberapa gitu ya Kan biasanya pada kayak gitu tuh Nah dia tuh ada Yang RF offnya Ada slavenya Dan ada masternya Cuman yang slavenya itu gue gak tau Nah setelah kita pilih Misalkan gue pilih yang Master dulu ya Jadi gue tunjukin nih Nah ini kalo misalkan gue SC Gue back ke ini Dia akan tulisannya seperti ini Jam Group berapa yang kita pilih Mode groupnya itu apa LPS Ini 03-00 Gue juga masih kurang tau ini apaan Intinya dia 03-00 Oke Tapi kalo misalkan gue pilih Misalkan Gue pilihnya Groupnya itu Yang ini gue ubah jadi RF off atau slave Misalnya gue slave Ya gue SC Nah disini jatuhannya slave Group 1 slave Jadi gue rasa ini tuh Buat gabung sama Temen-temen yang lain gitu ya Cuman ya Itu masih tebakan gue Karena gue juga gak bisa Memperdalam ini Karena harus dikirim ya kan Jadi ya Dia bisa pilihan seperti itu juga Terus udah Habis segitu aja Oke Lalu lanjut Kita ke bagian mode setting Mode setting ini ada Kayak tadi lagi sama ya Per group SPS LPS Mix Fresh Self-dev Dan Instant Jadi kalian pun bisa Ngatur Instant itu Mau keluarnya langsung warna apa Jadi kalo kalian punya tamu Ada yang datang tiba-tiba Terus kalo misalkan Kalian lagi pegang remote-nya Kalian tinggal pencet nomor 6 Langsung instant nyala Gitu Oke Kita ke LPS aja Karena tadi Eh Jangan deh SPS deh Oke Disini beda dengan Yang mode V2 Kalo V2 kan ada 3 settingan waktu Kalo disini cuma 2 settingan waktu Sunrise dan Sunset Oke Sunset udah pastiin Jadi kita ngomongin sunrise dulu Nah sunrise ini settingannya itu kita bisa atur waktunya Dan disini yang paling gue suka Kenapa? Karena misalkan gue mau nyala dari jam 8 pagi ya Nah Sunrisenya ini mau berapa lama jangkanya Itu bisa diatur disini Jadi beda dengan V2 ya Kalo V2 kan Channel 1, channel 2, channel 3 Habis itu that's it gitu kan Kalo ini enggak Ini jadi dia bener-bener bisa dari dim banget Lalu lama-lama terang Sesuai dengan jadwal yang mau kalian atur Gitu ya Jadi gue atur disini dari jam 8 Atau jam 10 pagi Ya Ini tinggal oke-oke aja Kalo udah Kalo udah selesai Itu tinggal ESC lagi Jadi ESC ini langsung save ya Nah terus ada sunset time Sunset time ini ya Jam matinya Sunset time nya juga sama Itu kalian bisa atur Berapa lama tenggatnya untuk dia mati Jadi channel 2 disini tuh Nggak ada Tapi Namanya apa Gue lupa Dia punya jarak nih Antara sunrise dan sunset Itu adalah channel 2 sekarang ya So it's very good Very nice Gue suka banget Daripada gue harus setting-setting ke channel 1, 2, 3 ya kan Nah Lalu langsung Pilihan ketiganya adalah bagian sunlight Kita mau warnanya apa Dan ini terang banget Oke Karena Oke Nah disini Kita ada pilihan banyak warna Ini gue matiin dulu ya Biar keliatan Oke Ini mati Ini mati Ini mati Sariah Sabar guys Tunggu dulu Ini bisa tukar yang doang Oke Nah ini sudah mati semua Jadi kita langsung bahas aja Yang pertama channel A Channel A itu adalah warna putih Ini gue mundurin dulu deh Di rekatan ya Channel A itu adalah channel putih Ya Lalu kita langsung next Channel B itu adalah channel birunya Ya Untung ini Menurut gue ini biru yang Lebih ke royal blue kayaknya ya Lalu Channel C nya itu adalah Warna biru yang lebih Dark kali ya Gue juga susah jelasinnya Karena gue bukan Ahli listrik atau ahli lampu Jadi gue masih agak bingung juga Intinya bedua itu B dan C itu adalah warna biru Biru gitu Oke Lalu yang C itu adalah warna pink nya Tuh Jadi mantep ya Walaupun harga cuma sekitar 2.200.000 ya Di bawah itu malah 2.199.000 Itu udah ada 6 pilihan channel lampu So good Oke Lalu ada Yang E Yang E itu adalah warna merah Jadi disini kalian mau full merah itu bisa Nah ini yang bikin SPS udah mulai bahagia nih Merah-merah ini Tapi jangan pernah dibikin settingan 100x100 ya Nanti bakal gue bahas juga Untuk masa pilihan warna Nah lalu yang di bagian E F Sorry Itu adalah warna hijau Jadi kalian ini lampunya udah lampu RGB Walaupun dengan harga 2 juta Tapi udah RGB So Very good Oke Ini udah nice lah pokoknya lah Kalian tinggal pilih mau ngapain lah dengan lampu ini Dengan pilihan yang super custom Super nice Dan gue juga kaget banget pas ngeliat Dia punya settingan Ternyata kalo kalian Setting B, C Itu full 100 Dan di D, E, F ini ya Itu kayak Mungkin sekitar 20-20-20 Itu terang ternyata guys kalo pake mata Cuman kalo pake HP Atau pake kamera Itu langsung buyar Gak keliatan sama sekali Oke So Langsung lanjut lagi Kita ke moonlightnya Moonlightnya ini Udah pasti 0 Ya jadi Moonlight Hiraukan Kecuali kalian maunya itu Bener-bener Sampai malem pun Sampai subuh Sampai pagi lagi Itu tetep nyala Tapi gue ngasarin ini tuh Karena LED punya Tenggat umur Yang kalian harus jaga baik-baik Ya Jadi Menurut gue Sunrise itu udah cukup Oke Kita lanjut Dia ada pilihan time preview Bakal gue kasih liat Jadi kalian Silahkan nonton Time preview Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekarang gue bakal bahas tentang Remote-nya Remote-nya ini Kalo kalian pake menu Itu Gak akan gimana-gimana Dia akan tetep stay gitu doang Ini kalo misalkan kalian mau tau Remote kalian aktif atau gak tuh Dari sini Pas di kliknya Dia dua-duanya kedip Nah gue pake ok Ok itu jadi menu-nya Jadi kalian jangan salah Ok itu menu Menu itu Ya cuma begini doang Jadi Jangan pencet menu Karena kalo kalian pencet menu Ya Kesitu deh Gue juga rada bingung Mungkin ntar kalo kalian udah pake Abil lama Bakal lebih ngerti Karena ini gue baru pake sebentar Dan ini punya customer Ya ini customer Suruh gue cek Bagusnya semua Bener-bener bagusnya Karena bakal dikirim ke Kalimantan So ini jauh banget dikirimnya Ok Jadi next ya Ini kita pencet ke bawah Untuk milih Dia mau ngapain Ini remote kalian harus tekan lebih kencang dikit Gak bisa tekan pelan-pelan Gak bisa tekan halus ya Ini kalo gue tekan halus tuh dia gak pencet tuh Jadi gue harus tekan kencangan dikit Baru dia turun Ya Jadi ini bukan remote yang super canggih Mantep banget gitu ya Dan jaraknya juga gak bisa jauh-jauh Ya Dia jaraknya tuh paling cuman Aduh sorry guys Ini mungkin kita seginian doang mungkin ya Jadi gak terlalu jauh Dia deket Oke Nah Lalu sama Settingannya Dia jadi Ya gitu doang Kita tinggal pilih mau ngapain Pencet ok Untuk pilih bagian apa yang mau dilakuin Ya Oke Jadi Ya menurut gue sih enakkan setting pake tangan Daripada pake remote Cuman Disinilah kelebihan remote datang Nih Di bawahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini adalah pilihan grup yang tadi gue sebutin Jadi kalo gue pencet satu Dia bakal pindah ke SPS Kalian liat ya SPS Karena settingan gue tadi SPS Satu itu gelap Mati Jam 8 Jadi Dia sudah mati Oke Kalo gue pencet dua Nah Tunggu sekencangan dikit pencetnya Jadi inget Pencetnya kencangan Kalo dua Dia langsung pindah ke LPS Dan seterusnya Tiga Keras Ini harus Rada-rada sabar ya Mungkin dengan pembiasaan diri Ini ntar akan Udah biasa gitu ya Cuman kalo bagi gue sih Sekarang gue masih belum biasa Nah Tuh Tiga Mix Empat Fresh Jadi ya Ini kalian tinggal pencet-pencet Dan Pencet enam Instant Nah ini yang Menurut gue harus setting Jadi Ini kalo misalnya kalian gak setting Nanti pas tamu dateng Kalian Kelabakan gitu ya Apalagi kalo udah malem-malem Biasanya kalo malem-malem tamu dateng ya Lampu udah mati ya kan Tapi keliatan akurimnya keren Pengen sombong ya kan Instant Instant your choice oke Jadi instant ntar di setting Ya Instant Ingat Oke jadi Udah gak sabar kalian lihat hasilnya ya Jadi bakal gue tunjukin dulu sekarang Hasil Perbandingan antara V2 vs V3 Luminos vs Spectra V2 Sampai jumpa 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 Oke jadi gue tadi-tadi udah ngomongin Bagus-bagusnya Sekarang menurut gue Apa negatifnya dari lampu ini Yang pertama Remote-nya Remote-nya ini keras Mungkin kalian harus setting Supaya Dia jadi gak terlalu keras Terus juga Yang kedua Itu panasnya Karena ini lampu 95W Jadi kalo misalnya kalian punya Aquarium Nano Tank Itu gue saranin bener-bener Kalian pake chiller Atau sidaknya pake fan Supaya kalian gak kena panas Dari lampu ini Dan yang ketiga Ya Menurut gue sih udah gak ada sih ya Sampai sekarang Karena gue juga belum coba Dan gue belum pake Ini pun punya customer Jadi ya But it's very good Nice banget Lampunya bener-bener Bikin coralnya nyala semua Kalian juga udah liat Hasil dari Warnanya Jadi Ya Worth to try Dan harganya menurut gue gak gitu mahal Ada di Tokopedia Ada di Shopee Bukalapak beli-beli Terserah Ada di Bionacolin yang pasti Kalian bisa dapetin Ya Tinggal Contact gue aja Atau kalian cek di deskripsi Gue harap kalian suka dengan review gue Gue sih gak bisa terlalu banyak review ya Untuk masalah warna Atau pertumbuhan Karena Lampunya juga masih baru banget Jadi gue gak mau bahas itu Tapi ke arah settingannya Dan Kalian bisa nilai sendiri Dari warna gimana ya Tadi ditampilin ya Dibandingkan antara V2 dan V3 ini Jangan bingung tolong ya Bagi gue V3 itu adalah luminos Karena Menurut gue ini spektra banget Dari model bukusnya Sampai Dia punya Semuanya lah Tapi yang paling gue Acungin jempol adalah buildnya Buildnya dia bagus banget Dari besi Besi atau aluminium Gue gak tau Tapi pokoknya nice banget Buildnya dia Dan kipasnya lebih gede Jadi Sampai sekarang ini Gue udah pake Mungkin hampir mau 4 jaman Dan itu hampir Full spektrum terus Itu gue mau ngecek Panas heatnya Kipasnya beneran nyala atau enggak Dan ya beneran nyala Dan Kalo kalian yang pake V2 Ada masalah kayak Kedip-kedip Kalo misalkan Nungasinya panas Gue belum bisa ngomong apa-apa Karena sekarang ini masih Ya Masih baru jalan 4 jam Dan belum mati Dan sebentar lagi Bakal gue cabut Jadi Untuk masalah itu Gue belum bisa ngomong Cuma menurut gue Dari bentuknya ya Dari bentuknya Dan dia punya Apa namanya tuh Fin untuk buang panas heatnya ya Head sinknya Itu menurut gue Bakal bisa ngebuang banget sih Ngebuang panasnya Jadi seharusnya Yang model 3 ini Luminos Itu bener-bener Bisa ngebantu kalian Buat Kayak Nggak ada kepanasan Di driver Lampunya Oke Thank you for watching And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.